Halo boys, balik lagi di channel youtube TamTamBoys, channelnya Parabola dan Gadget Oke, di depan kalian saat ini sudah ada 2 receiver rekomendasi Di sini saya ada Mola Next Parabola Merah Dan di sebelah kanan ini ada receiver Cavision C2000 Bromo Nah sebenarnya banyak juga yang request atau banyak yang tanya juga Kira-kira perbedaan dari receiver next parabola dengan receiver-receiver Cavision itu apa saja Karena untuk kedua receiver ini secara penjualannya bisa dibilang best seller ya Jadi peminatnya sangat banyak sekali untuk kedua receiver ini Karena kedua receiver ini peminatnya sangat banyak Nah buat pemakai parabola baru atau yang masih awam Kadang itu bingung untuk memilih mana yang lebih baik di antara kedua receiver ini Jadi untuk membantu kalian biar mudah memilih mana yang terbaik di antara kedua receiver ini Makanya untuk video kali ini akan saya bahas perbedaan dari receiver next parabola dan receiver Cavision Secara umum ya Jadi di sini saya pakai next parabola merah sebagai perwakilan saja dari receiver next parabola Karena kan receiver next parabola ada 6 jenis ya Sedangkan Cavision C2000 Bromo ini juga sebagai perwakilan dari receiver-receiver Cavision Nah nanti akan saya bahas fokus di perbedaan channelnya Karena memang yang kebanyakan ditanyakan oleh pembeli baru atau orang-orang yang baru pasang parabola Itu mesti menanyakan soal channelnya Kira-kira perbedaan channelnya apa saja dan kira-kira mana yang channelnya lebih unggul di antara kedua receiver ini Nah buat kalian yang ingin tahu jawabannya dan ingin tahu detail perbedaan channelnya seperti apa Tonton terus video ini sampai selesai biar gak ketinggalan info pentingnya Oke sekarang saya bahas perbedaan dari channel khususnya untuk channel sportnya Karena memang yang paling mencolok dari kedua receiver ini adalah perbedaan di channel sport atau channel olahraganya Pertama dari receiver Cavision dulu ya Jadi untuk semua receiver Cavision ada yang Cavision C2000 Cavision K2000 Terus Cavision Gold ada Gardiner, Optus, dan LGZ Nah itu untuk channel olahraganya khusus untuk channel bola ya Itu menyiarkan Liga Italia dan juga Liga Spanyol Dimana kedua pertandingan itu atau kedua Liga itu disiarkan di channel Bainsport Dan itu hanya ada di Cavision ya Di Next Parabola tidak ada channel Bainsport Otomatis Next Parabola tidak bisa menyiarkan Liga Italia dan juga Liga Spanyol Nah buat orang-orang yang itu pengen nonton Cristiano Ronaldo atau Messi Nah itu bisa pakai receiver Cavision Karena memang Liga Itali atau Liga Spanyol itu disiarkan lewat Cavision Dan ditambah lagi sebenarnya Cavision ini masih memegang hak siar untuk Liga 1 Indonesia Cuman sampai saat ini untuk Liga 1 Indonesia masih ini ya Masih off dan digantikan dengan Piala Menpora Dan ini Cavision juga memegang hak siar untuk Piala Menpora juga Mungkin nanti kalau Liga 1 sudah mulai berjalanan lagi Nah untuk bisa menyaksikannya pasti harus pakai receiver Cavision Kalau Next Parabola ini tidak bisa menyiarkan Liga 1 Indonesia Tapi kalau Menpora kedua receiver ini masih bisa menyiarkan Next Parabola dan juga Cavision sama-sama memegang hak siar untuk Piala Menpora Tambah juga untuk Liga Amerika, Liga Sepak Bola Amerika itu Hak siarnya ada di Cavision Dan bisa disaksikan lewat channel Bainsport Terus untuk Next Parabola channel sportnya apa aja atau channel khusus sepak bolanya apa aja Itu sangat berbeda dengan Cavision Jadi Next Parabola ini memegang hak siar untuk 3 Liga Pertandingan Sepak Bola Pertama ada Liga Inggris yang disiarkan di Mola TV Kedua ada Bundesliga atau Liga Jerman yang disiarkan di Mola TV juga Dan terakhir ada Liga Champion yang itu disiarkan di channel Champions TV Ketiga Liga Sepak Bola tadi hanya bisa disaksikan di receiver Mola Next Parabola Tidak bisa disaksikan di receiver Cavision ya Nah buat kalian yang itu penggemar berat Liga Inggris dan pengen banget nonton Liga Champion Ya solusinya pasti pakai receiver Mola Next Parabola Nah ternyata tidak hanya sepak bola saja ya Mola Next Parabola juga memegang hak siar pertandingan sport yang sangat lengkap Salah satunya seperti pertandingan badminton atau BWF Itu bisa disaksikan di receiver Mola Next Parabola saja Tidak bisa disaksikan di Cavision Pertandingan badminton atau BWF itu biasanya disiarkan di channel Champions TV Champions TV 3 kalau nggak salah Nah ditambah juga Mola Next Parabola bisa menyiarkan pertandingan tenis Untuk seri ATP yang saat ini sedang disiarkan Nah itu bisa disaksikan lewat receiver Mola Next Parabola Sedangkan Cavision tidak bisa menyiarkan pertandingan tersebut Atau tidak bisa menyiarkan pertandingan tenis Nah untuk kedua receiver ini ada beberapa pertandingan olahraga yang itu sama Seperti Formula One, MotoGP, dan Ligamen Pora Itu bisa disaksikan di kedua receiver ini Buat kalian yang itu suka nonton MotoGP atau Formula One Kayaknya nggak perlu bingung ya Milih antara kedua receiver ini Terserah kalian bisa milih salah satunya Tinggal sesuaikan saja kebutuhan untuk nonton channel olahraga yang selainnya Misal pengen nonton MotoGP tapi Nambah pengen nonton Liga Inggris Ya solusinya pakai yang Mola Next Parabola Atau pengen nonton MotoGP plus nonton Liga Itali Ya solusinya ini pakai receiver Cavision Nah itu tadi adalah beberapa perbedaan dari channel sport atau channel olahraganya Sedangkan untuk channel premium yang selainnya itu juga ada beberapa perbedaan channel Contohnya seperti channel Blue End Entertainment dan juga Blue End Entertainment yang ekstrim Itu hak siarnya masih dipegang oleh Cavision Memang sebelumnya ada di Next Parabola ya Tapi sudah hilang hak siarnya atau sudah berhenti Dan sekarang hak siarnya masih dipegang oleh Cavision Jadi yang ingin cari channel BAM Extreme atau channel Blue End Entertainment Solusinya pasti pakai receiver ini Cavision Terus untuk channel-channel yang selainnya ada beberapa perbedaan Seperti channel Disney dan Disney Junior Kedua channel anak tersebut hak siarnya saat ini dipegang oleh receiver Mola Next Parabola Sedangkan Cavision sampai saat ini belum memegang hak siar untuk channel Disney dan Disney Junior Jadi buat para orang tua yang itu pengen memberikan tontonan channel Disney untuk anak-anaknya Solusinya pasti pakai ini Receiver Next Parabola Terus ada beberapa channel-channel yang berbeda Seperti channel AXN, channel Sony One, dan channel Sony Game Beberapa channel tadi itu hak siarnya masih dipegang oleh Mola Next Parabola Sedangkan Cavision tidak memegang hak siarnya Jadi kalau kalian cari channel AXN, Sony One, atau Sony Game Jadi solusinya pakai yang Next Parabola Terus channel-channel yang selainnya hampir sama antara Next Parabola dan Cavision Untuk channel Fox kedua receiver ini channelnya sama ya Ada Foxport 123, terus ada Fox Movie, Fox Family, Fox Action Movie, terus ada channel Fox, Fox Live Kedua receiver ini sama-sama memiliki channel-channel tadi National Geographic juga masih dipegang oleh kedua receiver ini Cuman perbedaannya Kalau Next Parabola ini National Geographicnya lebih lengkap ya Jadi ada 3 jenis channel National Geographic Ada Nat Geo Channel Terus ada Nat Geo World Ketambahan ada Nat Geo People Sedangkan kalau saya cek di Cavision, di daftar channelnya itu cuma ada 2 Yaitu Nat Geo Channel dan Nat Geo World saja Belum ada Nat Geo People di Cavision Terus selanjutnya untuk channel yang paling banyak dicari Yaitu channel nasional Sebenarnya untuk channel nasional kedua receiver ini bisa dibilang Ya channelnya sama persis ya Kedua channel ini untuk channel nasionalnya Sama-sama lengkap Ada MNC Group, ada Indosia dan SCTV juga Net, Trans TV, Trans 7, Anew semuanya ada Jadi kedua receiver ini untuk channel lokalnya sama persis Cuman ada sedikit perbedaan Buat yang pengen nonton Indosiar dan SCTV dengan kualitas HD Itu hanya bisa disaksikan pakai ini Receiver Next Parabola Sedangkan pakai Cavision itu kita tidak ada channel Indosiar atau SCTV yang berkualitas HD Tapi sebaliknya ya Buat yang pengen nonton channel MNC Group Seperti RCTI, Global TV, dan MNC TV berkualitas HD Itu hanya bisa disaksikan pakai receiver Cavision Sedangkan di Next Parabola Receiver MNC Group yang berkualitas HD itu tidak ada Ya karena memang wajar ya Next Parabola ini kan dibawah perusahaan MTech Group Dimana MTech Group itu kan yang memegang saham SCTV dan Indosiar Makanya wajar channel SCTV dan Indosiar yang HD itu hanya ada di receiver Next Parabola Begitu juga sebaliknya Cavision ini juga di bawah perusahaan MNC Group Makanya channel-channel MNC Group yang HD itu hanya bisa disaksikan pakai receiver-receiver Cavision Tapi untuk channel lokal yang lain yang berkualitas HD Seperti TransTV, Trans7 Itu bisa disaksikan pakai kedua receiver ini Karena kan kalau yang TransTV, Trans7 yang berkualitas HD itu masuk ke transponder free-to-air Jadi pakai kedua receiver ini masih bisa membuka transponder free-to-air Oh iya ketambahan juga untuk yang pengen channel religi Kedua receiver ini sebenarnya channel religinya banyak juga ya Apalagi kalau dipakai di satelit telekom 4G Band Terus kita pakai transponder yang free-to-air Di situ channel religinya sangat banyak Ada Quran, Sunnah, terus live mekah itu banyak ya Channel religinya Nah khusus untuk channel RojaTV Jadi banyak juga yang cari channel RojaTV ya Kedua receiver ini juga bisa membuka channel RojaTV Cuman untuk yang jalur KU Band Atau yang pakai parabola mini Saran saya kalian pakai receiver next parabola saja Karena di jalur parabola mini atau KU Band Itu channel RojaTV itu cuma bisa dibuka Pakai receiver next parabola Karena receiver Cavision ini hanya bisa membuka channel RojaTV Di jalur C Band, parabola besar atau parabola yang jaring itu ya Kalau K Vision di jalur KU Band, satelit Measat Itu tidak bisa membuka channel RojaTV Karena memang channel RojaTVnya tidak ada ya di satelit Measat Jadi buat yang pakai parabola mini KU Band Kalau ingin nonton RojaTV Saran saya langsung pakai yang ini Receiver next parabola Kalau pakai parabola mini Dengan receiver Cavision masih bisa sih membuka RojaTV Cuman harus diarahkan ke satelit yang lainnya Ke satelit Asia Asat 9 ya Disitu juga ada channel RojaTV Pakai transponder free to air Cuman akhirnya kalian harus memakai 2 LNB Jadi 1 LNB untuk ke satelit Asia Asat 9 Terus 1 LNB lagi ke satelit Measat 3 KU Band Oh iya, sampai lupa tadi Untuk channel olahraga atau channel sport Ini juga banyak ditanyakan di kolom komentar Soal hak siar Piala Eropa 2021 nanti Nah dari kedua receiver ini Yang sudah resmi memegang hak siar Piala Eropa Itu adalah receiver Cavision Sebenarnya ini sudah diumumkan sejak tahun 2019 ya Karena memang awalnya dulu Piala Eropa Jadwalnya itu pada bulan Juni 2020 Cuman karena ada pandemi akhirnya dimundurkan Dan fix dimundurkannya pada bulan Juni 2021 ini Nah setelah saya cek lagi Terus konfirmasi ternyata Cavision masih memegang hak siarnya ya Jadi semua receiver Cavision J2000, K2000 termasuk Cavision Gold itu Masih memegang hak siar untuk Piala Eropa 2021 Terus nasibnya next parabola gimana? Ini masih belum ada info resmi ya Apakah next parabola tahun ini memegang hak siar? Kalau menurut info-info yang sebelumnya Next parabola ini tidak memegang hak siar Piala Eropa Jadi buat jaga-jaga saja Kalau teman-teman ingin nonton Piala Eropa Ya saran saya mending langsung pakai yang Cavision ya Karena sudah pasti Cavision ini memegang hak siar Piala Eropa Terus kalau untuk yang Piala Dunia 2022 Itu belum ada info sama sekali Hak siarnya dipegang oleh provider yang mana? Kita tunggu aja biasanya hamin 1 tahun atau hamin 6 bulan nanti Akan muncul info resmi siapa yang memegang hak siarnya Oke yang terakhir untuk perbedaan dari kedua receiver ini Dari segi satelit yang dipakai Kalau untuk jalur C-band kedua receiver ini sama-sama pakai satelit telekom 4 Nah perbedaannya ada di jalur yang K-band Kalau Next parabola K-band ini pakai satelit C-9 Sedangkan yang Cavision ini untuk jalur K-band pakai satelit measa 3 K-band Kalau dari posisi satelitnya Next parabola ini antara satelit telekom 4 dan juga C-9 itu posisinya sama Di 108 derajat bujur timur Berarti arah satelit C-9 dan telekom 4 itu sama persis Nah ini menguntungkan juga buat kalian yang itu Pengen pakai kedua jalur C-band dan K-band sekaligus Jadi kalian tinggal pakai satu parabola yang besar Ya minimal parabola ukurannya 100 cm Atau yang 4 feet ke atas lebih baik ya Terus kalian pasang LNB Combo Dimana LNB Combo itu kan bisa dipakai ke C-band dan K-band sekaligus Parabolanya kalian arahkan saja ke satelit telekom 4 Lalu dipasang dengan LNB Combo Nah itu sudah langsung otomatis Ngelock satelit telekom 4 dan C-9 sekaligus Jadi enak ya Kalau kalian dalam kondisi hujan Kalian tinggal switch atau ganti Pakai yang jalur C-band Karena Next parabola ini setelah diaktifasi Ternyata setelah saya coba lagi Itu bisa dipakai di kedua jalur sekaligus Walaupun kita aktifasinya di C-band Tapi masih bisa dipakai di jalur K-band Kalau yang lama dulu itu memang harus memilih ya Salah satu jalur ya Mau pilih jalur C-band atau K-band Setelah diaktifasi di C-band Channel premiumnya hanya bisa dibuka di jalur C-band saja Sedangkan gak bisa dibuka di jalur K-band Begitu juga sebaliknya Tapi itu sudah gak berlaku saat ini Karena untuk saat ini Setelah diaktifasi Ternyata Next parabola ini bisa dipakai di kedua jalur sekaligus Nah kalau coefficient ini antara satelit telekom dan measat Itu arahnya berbeda ya Sebenarnya kalau pakai parabola besar juga bisa sih Dipakai kedua satelit tadi Cuman memang harus perlu setting dulu arahnya Biar bisa mendapatkan kedua satelit tadi Yaitu telekom 4 dan measat Cuman kalau Next parabola ini settingnya gampang sekali Cuman tinggal diarahkan ke telekom Nah pakai LNB combo langsung bisa dapat Dua satelit sekaligus Telkom 4 dan C9 Kalau coefficient harus pakai dua LNB ya Satu LNB C-band Terus satunya LNB K-band Oke boys itu tadi adalah beberapa perbedaan channel Dari kedua receiver ini Yaitu receiver Next parabola dan receiver coefficient Nah dari perbedaan channel tadi Kalian bisa pertimbangkan kira-kira Mana channel-channel yang kalian butuhkan Atau mana channel-channel yang ingin kalian tonton Terutama sih buat channel olahraganya Atau channel bola ya Karena memang yang paling banyak perbedaannya itu Di channel bolanya Kalau kalian tanya Ada nggak receiver yang menyiarkan channel bola lengkap Untuk saat ini memang belum ada ya Yang menyiarkan semua channel sepak bola secara lengkap Jadi kalau kalian pengen nonton channel bola lengkap Pakai jalur parabola Solusinya ya pakai ini Langsung pakai dua receiver ini Terus kalau kalian pengen tahu lagi Perbedaan dari setiap receiver next parabola Karena kan next parabola punya 6 seri itu Ada yang merah, kuning, hitam putih, biru, dan hijau Nah dari ke-6 seri itu memang punya perbedaan sendiri-sendiri Tapi untuk channelnya sama persisi Cuman perbedaannya di segi mesin Terus ada beberapa fitur yang berbeda Nah itu sudah pernah kita bahas di video Tamtamboy sebelumnya Kalian bisa langsung cek aja link video di pocok kanan atas Linknya disini Oke bos, kalau kalian masih ada yang pengen ditanyakan Langsung aja tanya di kolom komentar Nanti pasti kami jawab Kalau punya pendapat lain soal perbedaan kedua receiver ini Silahkan sharekan pendapat kalian di kolom komentar juga Oke cukup sekian untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya